Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa yang budiman kembali lagi di channel atirmidzi semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan tujuh wali Allah yang dianugerahi karomah dapat menghidupkan makhluk yang sudah mati salah satunya dari Indonesia namun sebelum melanjutkan alangkah baiknya jika anda like komen dan subscribe agar channel ini dapat berkembang kisah para wali tentunya sangat menarik untuk diceritakan karena berhubungan dengan karomah bahkan karomah yang dimiliki oleh para wali itu tidak hanya nampak ketika hidup saja tetapi setelah wafat waliullah masih diberi karomah dan bagi pengikut ahlu sunnah wal jamaah kepercayaan terhadap adanya waliullah dan karomah itu perlu diyakini secara baik bahkan empat imam mazhab sudah bersepakat mengenai karomah yang ada pada para wali ketika hidup maupun sudah wafat dan berikut ini adalah tujuh kisah wali Allah yang dianugerahi karomah dapat menghidupkan makhluk yang sudah mati wali Allah yang pertama adalah Syekh Abdul Qadir al-Jailani kisah Syekh Abdul Qadir al-Jailani menghidupkan orang mati adalah salah satu cerita menarik dan masyur diketahui banyak orang hal ini berawal dari perdebatan antara orang Nasrani dan seorang muslim dalam kitab Manakib Jawahirul Ma'ani kisah tersebut berawal saat beliau bertemu dengan dua orang yang tengah berdebat perdebatan antara orang Nasrani dan muslim itu menyualkan siapa yang lebih mulia apakah Nabi Isa atau Nabi Muhammad s.a.w. menurut orang Nasrani tersebut Nabi Isa berkedudukan lebih agung dan mulia daripada Nabi Muhammad sebaliknya orang muslim berpandangan kalau Nabi Muhammad jauh lebih mulia dari situ Syekh Abdul Qadir al-Jailani makin penasaran dan ingin mengetahui alasan orang Nasrani tersebut karena penasaran kemudian Syekh Abdul Qadir al-Jailani bertanya terkait pandangan orang Nasrani itu Nabi Isa lebih agung dibanding Nabi Muhammad karena bisa menghidupkan orang mati kata seorang Nasrani itu mendengar jawaban itu Syekh Abdul Qadir al-Jailani mengatakan bahwa dia juga bisa menghidupkan orang mati seperti apa yang dikatakan orang Nasrani itu meskipun dia bukan seorang Nabi seandainya saya bisa menghidupkan orang mati Apakah Anda mau beriman dan mengakui kemuliaan Nabi Muhammad dan masuk agama Islam tanya Syekh Abdul Qadir al-Jailani sejurus kemudian mereka mendatangi kuburan untuk membuktikan keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad kemudian setelah sampai di kuburan banyak orang yang juga tertarik untuk melihat sehingga area makam sangat ramai oleh penduduk sekitar orang Nasrani itu lantas menunjuk sebuah kuburan tua berusia puluhan atau ratusan tahun kemudian Syekh Abdul Qadir al-Jailani bertanya apa yang dikatakan Nabi Isa saat sang Nabi menghidupkan orang mati saat Nabi Isa menghidupkannya kembali beliau berkata bangkitlah dengan seizin Allah ujar orang Nasrani tersebut mendengar itu lantas Syekh Abdul Qadir al-Jailani berkata jika dia menghidupkan orang mati maka orang tersebut akan kembali persis seperti dia hidup dulu yaitu seorang yang kaya raya maka tak lama kemudian Syekh Abdul Qadir al-Jailani menghidupkan orang mati di hadapan orang-orang dengan berkata bangkitlah atas seizinku saat itu juga kuburan terbelah dua dan bangunlah orang yang berada dalam kuburan itu melihat kejadian tersebut orang-orang yang melihatnya terkejut tak terkecuali orang Nasrani tersebut kisah Abdul Qadir al-Jailani menghidupkan orang mati ini adalah sebuah karomah yang menunjukkan keagungan dan kemuliaan Rasulullah menyaksikan hal tersebut orang Nasrani ini seolah tak percaya namun dia tetap menunaikan janjinya dan memutuskan menjadi mu'alaf dia pun bersyahadat di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani dan mendapat bimbingan langsung dari ulama asal Iran tersebut yang kedua kisah Syekh Abdul Qadir al-Jailani menghidupkan kembali ayam yang telah menjadi tulang belulang pada suatu ketika ada seorang ibu bersama dengan putranya Soan bertamu kepada Syekh Abdul Qadir tujuannya adalah supaya anaknya dididik agar mampu mengikuti amal-amalan orang Saleh Syekh berkata ketika kamu ingin menuntut ilmu maka harus berani menjauh dari kenikmatan dunia tidak banyak tidur jangan menuruti hawa nafsu selang beberapa waktu orang tua anak tersebut kembali menjenguk anaknya sayangnya kondisi anaknya sudah berbeda dengan yang dulu badannya semakin kurus dan makannya hanya menggunakan hubza syair atau kalau bahasa Indonesia adalah roti kering secara sepontan ibunya pergi dan menghadap kepada Syekh untuk menanyakan keadaan anaknya setelah sampai di rumah Syekh ibu tersebut mendapati Syekh Abdul Qadir selesai makan daging ayam yang cukup besar ia melihat Syekh masih menggenggam tulang paha ayam sang ibu bertanya kepada Syekh Syekh jelaskan apa hikmah dari perbedaan makanan yang anda makan dengan makanan anak saya mengapa anak saya hanya makan roti kering sedangkan Syekh sendiri makan ayam seketika Syekh mengambil tulang-tulang ayam tersebut dan Syekh berkata Hai tulang-tulang sekalian jadilah ayam utuh seperti sediakala dengan izin Allah Ta'ala yang bisa menghidupkan apa-apa yang sudah mati dalam sekejap tulang-tulang tersebut menjadi ayam seperti semula ayam tersebut berkokok aneh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliullah seketika Syekh Abdul Qadir berkata kepada ibu tersebut jika anakmu bisa melakukan seperti aku maka silakan makan apapun yang anakmu suka dari kisah tersebut dapat diambil hikmah untuk penuntut ilmu diharuskan untuk menjauhi kenikmatan-kenikmatan dunia yang menyebabkan kita lupa apa yang menjadi tujuan kita dalam belajar dianjurkan pula bahwa untuk tirakat dalam menuntut ilmu sebagai ajang mendekatkan diri kepada yang mempunyai lautan ilmu masih tentang Syekh Abdul Qadir al-Jailani beliau mampu mematikan dan menghidupkan burung kembali suatu ketika saat Syekh Abdul Qadir al-Jilani sedang mengajar para santri di madrasahnya tiba-tiba ada seekor burung yang suaranya sangat keras dan terus menerus karena hal tersebut membuat aktivitas belajar menjadi terganggu karena suara burung tersebut kemudian Syekh Abdul Qadir al-Jailani menyuruh angin untuk menebas kepala burung itu seketika kepala burung itu pun langsung putus kepala dan tubuhnya pun akhirnya jatuh terpisah melihat peristiwa itu Syekh Abdul Qadir al-Jailani turun dari kursi tingginya untuk mengambil kepala dan tubuh burung yang sudah mati kemudian menyatukan kepala dan burung tersebut seraya membaca doa bismillah tak membutuhkan waktu lama burung itu kembali mengepakkan sayapnya serta kapalanya kembali menyatu dengan tubuhnya burung itu hidup lagi dan kembali terbang bebas di udara sungguh kekuatan karomah yang luar biasa para murid Syekh Abdul Qadir al-Jailani yang menyaksikan hidupnya kembali sang burung sangat takjub akan kekuatan yang Allah berikan kepada gurunya kisah wali Allah yang kedua adalah Abu Ubaid al-Basari beliau menghidupkan kudanya yang mati saat dalam peperangan dikisahkan dalam kitab jamikah romatil awliya bahwa Abu Ubaid al-Basari sedang melaksanakan peperangan di tengah peperangan hewan yang ditungganginya mati kemudian beliau berdoa dan memohon kepada Allah agar dipinjami kuda sampai beliau kembali ke tanah basar kemudian seketika kuda yang tadinya mati kemudian kupingnya bergerak dan berdiri lagi akhirnya kudanya bisa ditungganinya kembali bahkan setelah selesai peperangan sampai beliau kembali ke tanah basar setelah sampai di tanah basar beliau kemudian menyuruh anaknya untuk melepaskan pelananya setelah dilepas tiba-tiba datanglah sebuah angin dan kemudian kuda itu mati kembali kisah wali Allah yang ketiga adalah Mufaraj ad-Dhamamini yang dapat menghidupkan ayam yang sudah mati Mufaraj ad-Dhamamini yang wafat pada tahun 648 Hijriah beliau seorang wali besar dari daerah as-soid suatu ketika beliau dihidangkan dengan ayam panggang kemudian beliau berkata kepada ayam panggang itu terbanglah kemudian ayam panggang tersebut wafat hidup kembali dan terbang dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala kisah wali Allah yang keempat adalah Syaih al-Ahdal beliau wafat pada tahun 690 Hijriah beliau memanggil kucingnya yang sudah mati kemudian hidup kembali dikisahkan bahwa Syaih al-Ahdal mempuyai seekor kucing entah karena kejadian apa kucing tersebut dipukul pembantunya hingga mati tanpa sepengetahuan Syaih al-Ahdal kemudian kucing tersebut dibuang begitu saja di pekarangan setelah kejadian itu berlalu dua atau tiga malam Syaih al-Ahdal tidak melihat kucingnya kemudian beliau menanyakan kepada pembantunya namun pembantunya tadi menjawab saya tidak tahu seraya ragu kemudian Syaih al-Ahdal memanggil kucingnya kemudian kucing yang sudah mati itu pun hidup dan berjalan datang menghampirinya kisah wali Allah yang yang kelima adalah Syaih Abu Yusuf al-Dahmani beliau merupakan wali Allah yang wafat pada tahun 621 Hijriah dikisahkan dalam kitab Jami Karomatil Awliyak bahwa suatu ketika Syaih Abu Yusuf al-Dahmani mendengar kabar bahwa sahabatnya wafat kemudian beliau mendatangi rumah sahabatnya tersebut dan melihat keluarga sahabatnya menangis dan bersedih karena melihat hal itu kemudian Syaih Abu Yusuf al-Dahmani merasa bersedih dan kemudian beliau mendekat ke jenazah sahabatnya dan berkata bangkitlah dengan izin Allah kemudian sahabatnya itu bangkit dan hidup kembali dalam waktu yang lama kisah wali Allah yang keenam adalah Syekh Zainuddin al-Fariki as-Syafi beliau hidup antara tahun 633-703 Hijriah dikisahkan oleh Imam Tajuddin As-Subqi dalam kitab Tobaqot Asyafi Ija al-Kubroh dikisahkan bahwa suatu ketika para sahabat Syekh Zainuddin al-Fariki bertamu ke rumahnya saat itu Syekh Zainuddin al-Fariki sedang bersama istri dan anak-anaknya kemudian ketika berbincang-bincang tiba-tiba putri beliau yang masih kecil jatuh dari atas pohon dalam keadaan yang parah dan meninggal seketika saat berita itu sampai kepadanya kemudian beliau berdoa dan memohon kepada Allah demi Allah aku tidak akan mengangkat kepalaku hingga bocah perempuan ini bangkit kemudian beliau bersujud dan tak bangun sampai diberitakan kepada beliau bahwa anak perempuannya sudah bangun dan sembuh seperti semula yang ketujuh seorang wali yang berasal dari Indonesia dan namanya sangat masyur beliau adalah salah satu wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa beliau adalah Sunan Ampel Masjid Ampel tak asing lagi bagi warga muslim Indonesia khususnya Surabaya Masjid peninggalan Sunan Ampel itu jadi salah satu pusat penyebaran Islam kala itu karena sudah dibangun pada zaman Sunan Ampel tak heran jika masjid ini diposisikan sebagai salah satu masjid tertua di Indonesia banyak cerita unik yang melekat pada masjid ini selain cerita Mbah Bolong yang bisa melihat Kakbah hanya dengan melubangi pengimaman masjid tersebut ada juga kisah Mbah Soleh tukang sapu masjid yang meninggal sebanyak sembilan kali sembilan makam yang terletak di samping Masjid Ampel pun kesemuanya merupakan makam Mbah Soleh dikisahkan bahwa selain sebagai santri Sunan Ampel yang taat dan setia Mbah Soleh merupakan santri yang rajin sifat rajinnya itu ditunjukkan dengan tak pernah melewatkan harinya untuk membersihkan masjid bahkan bisa dikatakan dia adalah tukang sapu atau tukang bersihnya masjid Mbah Soleh memang sangat terkenal sebagai sosok yang biasa menjaga kebersihan hal itu banyak diakui teman sesama santri dan juga Sunan Ampel gurunya sendiri hingga suatu hari ajal datang menjemput Mbah Soleh jasadnya kemudian dimakamkan di samping masjid sepeninggal Mbah Soleh Sunan Ampel tak juga menemukan sosok pengganti yang bisa serajin Mbah Soleh masjid jadi kurang terurus dan kotor saat itulah Sunan Ampel tiba-tiba ingat dengan Mbah Soleh dan bergumam dalam hati kalau Mbah Soleh masih ada masjid pasti bersih gumam Sunan Ampel seketika itu tiba-tiba sosok serupa Mbah Soleh muncul dan menjalankan rutinitas yang biasa dilakukan Mbah Soleh yakni membersihkan masjid tapi tak lama sosok itu meninggal lagi dan dimakamkan di samping makam Mbah Soleh sebelumnya peristiwa tersebut terulang hingga sembilan kali menurut cerita Mbah Soleh baru benar-benar meninggal setelah Sunan Ampel wafat setiap meninggal Mbah Soleh selalu dimakamkan di samping makam yang sebelumnya karena meninggal hingga sembilan kali maka makamnya yang yang ada di samping Masjid Ampel pun ada sembilan demikianlah tujuh kisah wali Allah yang diberikan karomah dapat menghidupkan makhluk yang sudah mati semoga dengan kisah tadi bisa menambah keimanan serta ketakwaan kita sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!